Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali Hina saya kalau sampai ke sana Gitu ya Gitu ya mas Itu bukan soal kesombongan loh katanya rakyat Rakyat kan yang megang kedaulatan katanya demokrasi Loh presiden kan outsourcing Buruh lima tahun Buruh lima tahun kok manggil-manggil bos Nah Buruhnya melamar untuk ketemu bos Dan begitu Nah oh kalau sudah melamar saya tidak bisa Namanya tamu harus kita hormati Tapi saya bilang Tuhan kalau memang tidak baik Tidak usah datang bagaimana caranya lah Kamu lah Sampai kan tahu segala macam dan punya cara banyak sekali lah Kalau memang tidak baik tidak usah ketemu gitu Akhirnya tidak ketemu semua Sombong amat Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Puja-puja bangsa Tentunya kita nunggu partai yang bawah Ini semua tergantung ke rakyat Kok Anda bisa-bisa Cak Nun mengatakan Jokowi Jujur aja Kalau dalam hal politik Saya tidak ikut Anda Kenapa sudut pandang Anda itu sudah menyimpang sekali Anda seperti tidak adil di sini Anda seperti ada sesuatu hal Atau mungkin Anda hutang budi Anda digerakkan orang Untuk melawan Jokowi Yang saya lihat background Anda ini sebelumnya Anda punya kedekatan dengan Soeharto Ingat Cak Nun Sembilan naga ini bukan lahir di era Jokowi Lahir di era Jokowi Tapi saya tidak pernah dengar Anda menyerang Soeharto Sampai mengatakan Soeharto itu Firaun Padahal jelas sekali dia Dia tangan besi semua yang dia tentukan Atau mungkin karena Anda dulu pernah mendapat sesuatu hal Dari imbalan dari jendana Dari Soeharto Akhirnya Anda itu tidak objektif Anda tidak adil Kok ada ya Manusia mengatakan Jokowi dinisbatkan Firaun Padahal dunia melihat siapa Jokowi Manusia mengatakan Jokowi dinisbatkan Firaun Padahal dunia melihat siapa Jokowi Dalam pikiran saya itu mungkin baru Jokowi ini Presiden yang terbaik yang pernah kita miliki Justru saya ada kekhawatiran Kalau 2024 itu bukan lagi Jokowi Bukan karena apa-apa Saya melihat Jokowi ini pemimpin yang benar-benar merakyat Berkehadilan Bukan pemimpin Jawa Seluruh Indonesia dibangun NTT yang tadi tidak pernah ditengok dibangun Semua dibangun Ada dari seorang namanya Cahnun Cahnun ini dulu idola saya Dalam hal pemahaman agama Yang pemikiran yang kritis, humanis Terus cenderung melawan radikalisme Tapi semenjak ada kepemimpinan Jokowi ini Kok Cahnun ini lain daripada yang lain Daripada ulama NU yang mungkin ratusan ribuan lah Kok menyimpang sendiri Seperti ada apa ya Ada sesuatu hal Bukan Cahnun yang sebenarnya lah Kalau saya mau lihat dari konteks dia Cara beragama riwayatnya dulu Ini bukan Cahnun yang sebenarnya Frontal sekali Cahnun yang berbicara Viral video Cahnun sebut Jokowi Firaun Jok Nan sedang mempermalukan diri sendiri Mengatakan Jokowi Firaun Mengatakan Antoni Salim Konun LPP Haman Dia mengatakan pemilu sudah ditentukan Kalau memang pemilu itu sudah ditentukan oleh Jokowi Kemarin Jokowi enggak menang Cuma sedikit melawan Prabowo Jadi Anda jangan terlalu menuduh Begitulah Kok seperti itu sudah disiapkan Kita punya logika aja Saya punya logika saat ini Dan buktinya sekarang ini orang punya survei Ada tiga calon presiden yang kemungkinan menang So Anda bersenggama Duduk kepada mereka Akrab sekali Dengan siapa Kayak saya lihat Cucu saya dari awal Saya jujur aja Cahnun Saya menghormatin Anda dalam hal agama Tapi untuk politik Saya buang ke samping Dan saya enggak pakai Kenapa? Kita satu mau pakai alat ukur aja lah Enggak ada satu KIAI NU seperti Anda Bahasanya Yang sayang itu Anda dilekatkan keagamaan Anda dibuat rujukan keagamaan Semestinya Anda itu berbicara yang santun Yang indah Masa presiden kita sendiri Mau dikatakan fair on Kalau Anda mau di fair on Berarti Cuharto apa? Presiden sebelumnya apa? Papak-papaknya fair on kali Dalam pikiran saya Itu mungkin baru Jokowi ini presiden Yang terbaik Yang pernah kita miliki Justru saya ada kekhawatiran Kalau 2024 Itu bukan Jokowi lagi yang menjadi presiden Bukan karena apa Saya melihat tokoh ini Pemimpin yang benar-benar merakyat Berkeadilan Jawa seluruh Indonesia Dibangun NTT Tidak pernah ditengok Dibangun Anda berharap Ingin dituankan Tapi kalau begitu Anda itu bertindak Bukan atas kehendak Keherlasan berbuat baik Harusnya Anda kutuk dulu Waktu itu Pak Harto yang fair on Dan banyak riwayat Anda berdekatan kepada semua orang yang anti Jokowi Disitu ada Fadlinson Disitu ada Anis Ada Gatot semuanya Ini semua manusia-manusia yang tidak jelas Manusianya ingin mencari kekuasaan Tapi mereka bukan orang yang benar Di Jokowi mana? Dikasih kebebasan Dihina keluarganya Di fitnah PKI Pernah Jokowi menangkap? Tidak ada Jadi liar sekali Anda Cak Nun Saya jujur saja Ini hari saya menangkep Karena saya harus berpihak kepada keadilan KT Imam Ali Kalau Anda duduk di posisi netral Kalau ada orang di posisi netral KT Imam Ali apa? Gilingkan mereka kepada lawan Anda Lah saya tidak mau jadi orang yang posisi netral Saya harus berpihak kepada yang benar Hentikan Anda terus menyerang Jokowi Jujur saja Jokowi di mata saya baik Berarti yang melawan Jokowi Itu bukan orang baik Kenapa? Jelas nyata Pak Banyak Pak rakyat yang bahagia Jangan Anda presiden terus Ini pemerintahan pengganti sudah ditentukan Nah emang betul Kalau ada dua canung presiden Pasti salah satunya Jadi canung presiden Kalau emang Jokowi itu fair on Jokowi kemarin Peer press 2019 Suaranya 80% Buktinya menamarang tipis saja sama Prabowo Cuma dibangun ada dari seorang namanya Dalam hal pemahaman agama Yang pemikirannya kritis Humanis Terus cenderung melawan radikalisme Tapi semenjak ada kepemimpinan Jokowi ini Kau canung lain daripada yang lain Daripada ulama NU Anda katakan dong Apa sih kerja presiden sebelumnya? Saya mau tanya Apa kerja Suharto yang 32 tahun? Kalah jauh dengan prestasi Jokowi Belum sampai 2 periode SBY Mana pernah ada kataan SBY fair on? Saya tidak tahu Atau mungkin Anda dulu Dapat kiriman atau apa Karena Tipe-tipe orang itu Kadang-kadang kalau lagi Tidak diorangkan Tidak di uangkan Terus berontak Ada orang yang tadi Dapat jabatan Tidak dapat jabatan Terus menyerang Ada lagi orang berjuang Untuk sesuatu hal Untuk mendorong Jokowi Tapi dibenaknya mengharap harta Mengharap kekuasaan Itu tidak dapat berbalik Nah ini karakternya Kalau saya lihat Anda ini Ada karakter apa? Dendam kepada Jokowi Segitu baiknya Jokowi Anda kasih level fair on Kalau Jokowi itu Ditaktor Jokowi itu tidak membangun Jokowi sembarangan menangkep orang Atau apa Boleh Anda kataan fair on Seperti di era Soeharto Belum bergerak Baru berpikir dan ditangkap Itulah fair on Saya tidak pernah dengar Anda mengatakan Pak Soeharto itu fair on Saya tidak pernah dengar Anda mengatakan Pak SB itu fair on Saya tidak pernah dengar Presiden yang lain fair on Atau Presiden yang lain Jauh dibanding Jokowi Dalam hal apapun Dalam hal keagamaan ibadahnya Jokowi itu masih santri Pak Masih islami Tidak tinggal sholat itu sumahnya Istilah apa Jokowi itu hadap Tuhan Dia itu mungkin lebih baik Daripada Anda atau saya Kita tidak tahu Urusan kepimpinan dunia Habluminanasnya Memikirkan rakyatnya Mungkin belum ada Orang sehebat Jokowi Memikirkan rakyatnya Inilah pemimpin dari rakyat Untuk rakyat Tidak ada kemewahan Tiap hari bersama rakyat kecil Oh Anda katakan fair on Anda bawa-bawa Antoni Salim Apa urusannya Pak Yang mungkin ratusan ribuan lah Kau menyimpang sendiri Seperti ada apa ya Disitu bukti Jokowi tidak menentukan Dan ini hari Kalau Jokowi besok nunjuk orang Saya ikuti Seperti saya titah dengan seorang kiai Kiai yang dalam kenegaraan saat ini Imam kita seluruh bangsa Indonesia Yang 270 juta Imam kita adalah Pak Jokowi Jadi besok siapa yang didukung Jokowi Saya akan pilih Saya tidak nanya ke kiai urusan ini Ini urusan kenegaraan Anda tidak usah singit Kenapa? Anda mendukung orang-orang yang Mustahil menang Ya maaf Anda belakang Anda cendana Anda mendukung jendana Kenapa saya bilang Anda belakang Anda cendana? Tidak pernah saya melihat Anda Begitu singit Menyerang grup cendana Atau yang lainnya Seperti menyerang Jokowi Tidak pernah Indonesia Tanah air peta Pusaka Abadi Nanjaya Tanah air peta Tanah air peta